Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak Khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Orang ketiga, kaya, lebih muda Kalau kamu menang di doa Maka mantan akan kembali menjadi milikmu selamanya Ya Jadi mantan direbut oleh orang ketiga Kita mencoba mencari tahu Kenapa sih mantan berpaling Ternyata Orang ketiga ini kaya raya Orang tuanya kaya raya Dia anak tunggal pula Wah Sudah Sudah Berkelebihan harta benda Siapapun Yang melihatnya Matanya jadi hijau Jadi jatuh cinta Ya Nah Kenapa matanya jadi hijau Karena zaman dulu itu mayoritas Duit itu uang kertas itu warnanya hijau Sehingga orang kalau Matre itu disebut ya Jatuh cinta itu karena harta matanya jadi hijau Itu ya Nah Dia juga lebih mudah Mungkin lebih tampan Lebih cantik Lebih menarik Ya Tetapi itu tidak Membuat seharusnya kita menjadi Lemah Menjadi menyerah Ya Ya kalau dia kaya raya Dari warisan Kita seharusnya juga bisa kaya Dengan bekerja Kalau dia kaya raya dengan bekerja Maka Dengan tangan yang jumlahnya sama Kaki yang jumlahnya sama Dia makan nasi Kita makan nasi Volume otak yang juga jumlahnya Atau besarnya sama dengan dia Kalau dia bisa kaya dengan bekerja Maka kita pun seharusnya Juga Insya Allah Bisa kaya Dengan bekerja Ya Tinggal sekarang Kita mau berusaha Atau kita mau Berpangku tangan saja Nah Orang ketiga Lebih muda Nah kalau itu memang Apa boleh buat ya Tetapi bahwa Orang muda Itu punya Kekurangan juga Dibanding orang yang lebih tua Seharusnya orang yang lebih tua Lebih sabar Lebih tekun Dan Lebih spiritual Kalau orang muda Menghadapi sebuah persoalan Emosional Tetapi ketika orang yang Usianya sudah Matang sekali Ketika menghadapi sebuah persoalan Yang dia lakukan adalah Bersabar Dan berdoa Ya Nah Kalau kita Kalah Dari aspek Harta Kalah pula Dari aspek Performa Kalah pula Dari aspek Usia Tetapi kita Jangan sampai Kalah Dalam hal Berdoa Berdoa Kalau orang-orang yang Usianya lebih matang itu Lebih tekun Dalam berdoa Seharusnya begitu Dibandingkan Anak-anak muda Nah Sehingga Sesungguhnya Ya Orang boleh menang Dari hal-hal yang Kelihatan tadi Tetapi cinta Itu adalah hati Dan hati Itu adalah doa Yang bisa Menggerakkannya Sehingga Silahkan dia menang Dari aspek-aspek itu tadi Kalau anda Menang dalam aspek doa Anda akan menangkan segalanya Anda berdoa Kepada Allah Agar Diberikan Kemudahan Rezeki Agar rezeki Anda menjadi Berlimpah Ruah Ya Anda juga Berdoa Kepada Allah Agar Mantan Bertarik Kepada anda Kembali Jatuh cinta Kembali Kepada anda Anda Berdoa Kepada Allah Agar mantan Menjadi Milik anda Menjadi Jodoh anda Selamanya Ketika Doa-doa Ini Allah Kabulkan Maka Mantan Akan Kembali Kepada anda Dan Menjadi Milik Anda Selamanya Ya Jadi jangan sampai Kita kalah semua Sudah kalah dari Harta Kalah dari Performa Kalah dari Usia Ya Dan kalah Pula dalam Berdoa Ya Karena itu kita Terus bekerja Agar bisa Kaya Seperti orang Ketiga Kita Terus Menjaga Kesehatan Kita Merawat Kesehatan Kita Biarpun Lebih tua Tapi Kelihatannya Awet Mudah Ya Kemudian Kita Selalu Berdoa Kalau Sekarang Berdoanya Sehari Semalam Agar Mantan Kembali Misal Tiga Kali Kita Berdoa Maka Doanya Ditingkatkan Kalau Perlu Jadi Sepuluh Kali Kalau Perlu Jadi Tiga Puluh Kali Setiap Har Setiap Malam Kita Berdoa Agar Mantan Tergerak Tergetar Untuk Kembali Kepada Kita Ya Tapi sebelum Kita bahas Lebih Jauh ya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Mendapatkan Pemberitahuan Video 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 Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Ini Dengan Subscribe Hati Pikiran Ilmu Dan Doa Doa Kita Akan Selalu Terhubung Sehingga Apapun Yang Anda Dengarkan Apapun Yang Anda Lihat Melalui Video Video Di Channel Kesayangan Kita Ini Akan Menjadi Ilmu Yang Manfaat Yang Berkah Untuk Anda Dunia Akhirat Amin Ya Rabban Adami Nah Di dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Doa Kalian Akan Diijabahi Akan Terkabur Selagi Tidak Terburu-buru Dengan Mengatakan Aku Telah Berdoa Namun Tidak Kunjung Terkabur Ya Karena Itu Terus Berdoa Tidak Usah Terburu-buru Ya Kalau Kita Merasa Level Berdoa Kita Segini Dan Belum Terkabun Jangan Diturunkan Tetapi Level Berdoanya Harus Terus Ditingkatkan Dari Waktu Kewaktu Kualitasnya Kekhusyukannya Di Dalam Berdoa Adap Hatinya Ya Pakaiannya Kebersihannya Dan Seterusnya Kemudian Kuantitasnya Jumlah Berdoanya Juga Harus Ditingkatkan Insya Allah Jika Anda Tidak Terburu-buru Dalam Berdoa Dengan Isin Allah Doa Anda Akan Terkabul Mantan Akan Kembali Kepada Anda Menjadi Milik Anda Selamanya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamu M